Pembangunan Ruang Praktek Siswa, RPS, Geri 10 Jeneponto menuai sorotan LSM Baladika Adiaksa Nusantara DPW Sulawesi Selatan. Lokasi pekerjaan berada di Jalan. Sapalohe, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Keelara, Kabupaten Jeneponto. Sumber dana, DAK, SMKTEN 2022. Nilai anggaran, Rp1.152.000.000.000. Waktu pelaksanaan pekerjaan. Selama 150 hari kalender. Pelaksana kegiatan, KSM Mekar Jaya Saruanging. Ketua KSM, H. Rahman Bendahara, Muzakir Indikasi Temuan. 1. Pekerjaan konstruksi dinding sudah retak-retak. 2. Pekerjaan konstruksi tiang cor yang berdiri di tengah bangunan, RPS. Tidak memiliki fungsi sama sekali untuk menahan beban dari rangka atap dan plafon. 3. Tidak dilakukan pemasangan cor gantung yang melintang dan duduk di atas tiang cor tengah sehingga dapat berfungsi sebagai penopan kekuatan pada beban rangka atap. 4. Pengganti cor gantung pada tiang tengah bangunan hanyalah sebatang bambu. 5. Pekerjaan konstruksi cor pada tiang pilar teras depan tidak dilakukan kembali plesteran namun hanya ditutupi oleh pemasangan LIS. 6. Pelaksanaan pekerjaan diduga di pihak ketigakan dari Ketua KSM, H. Rahman, kepada salah seorang oknum kontraktor. 7. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, MU Sri Gazali SPD sekaligus selaku pejabat pembuat komitmen, PPK. Demikian laporan Asalang Masra alias Asmar dari Tim Investigasi LSM Baladika Adiaksa Nusantara DPW Sulawesi Selatan.